Halo Assalamualaikum guys Nah aku tuh kuliahnya Disini sekolah tinggi agama islam Universitas Islam Sumatera Utara Pematang Syantar Nah tanggal 12 Oktober semalam itu Aku udah selesai Sidang meja hijau dan sudah Resmi nih Nambah 3 huruf di belakang Nama tuh jadi SPD Udah sah lah kalo dibilang Tukan serjana Ini juga sama awan-kawan aku Ini kami gelombang kedua gitu Ini aku sama kawan-kawan itu Mawarni Louis sama Selanur Jari Jadi ya aku ngambil Prodinya itu ngambil jurusannya itu Prodi pendidikan agama islam Kayak gitu Ada juga sih yang sering nanya Kayak gitu sulit gak sih Belajar kan biasanya Kalo kayak gitu banyak hapalan Ya kalo misalnya hapalan sudah pasti ada ya kan Tapi kan gak sengeri-ngeri Itu juga gitu loh Kita belajar kan untuk akhirat kita Juga kayak gitu Jadi kalo misalnya Kita juga gak mau belajar Akhirat Kapan lagi kan kayak gitu Dan kawan-kawannya juga Udah enak-enak kok Positif-positif juga Maksudnya kan Kita juga banyak juga Dapet ilmu dari kawan-kawan Karena sebagian dari mereka itu Ada yang sering Ikut kayak pengajian gitu Kalo aku Aku juga termasuk jarang Kayak ikut pengajian gitu Makanya kan aku butuh juga Kawan-kawan yang Bisa mensupport juga Jadi disini Bener-bener Kawannya itu Bener-bener banyak yang positif-positif gitu Karena Rata-rata sebagian dari mereka Juga sambil Kuliah itu sambil kerja Sambil kayak ikut-ikut pengajian gitu juga Jadi bisa sharing-sharing ilmu Kayak gitu Jadi gak sulit-sulit kali sih Maksudnya Ya santai gitu Gak ribet-ribet kali juga Belajarnya itu Gitu Ada belajar bahasa Arab Itu di semester 1 Dan semester 2 aja Untuk semester selanjutnya Itu gak ada Kayak gitu Jadi ya Gak terlalu dipaksain kali Gitu Santai kok Belajarnya juga santai Enak Kayak gitu Ya Buktinya aku udah Maksudnya ya Aku itu udah selesai Alhamdulillah udah selesai Udah kelar Kayak gitu Jadi Kalau misalnya Bayangan orang-orang kan Biasanya kalau sekolah agama itu Aduh banyak hapalan Aduh pusing Banyak dalil-dalil Kayak gitu Hapalan ayat Hapalan hadis Ada memang Hapalan ayat dan hadis Tapi kan kalau misalnya Apa gak dipaksa Yang penting itu Kita tuh Tahu tuh Ngaji Bisa baca Al-Quran Kayak gitu Bisa sholat Itu Yang terpenting Karena memang Kayak yang kita tahu sendiri Banyak orang-orang Udah dewasa Udah berumur Kayak gitu Tapi gak bisa baca Al-Quran Gak bisa ngaji Gak tahu bacaan sholat Itu yang terpenting Itu aja gitu Supaya bisa diterapkan Di dalam kehidupan sahaja Jadi santai kok Ini dia Sekolah Tinggi Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati